Oke Mbak Yen, mumpung Mbak Yen di sini, kita juga akan bahas hal yang lain ya. Oh ya? Iya. Mbak Yen, udah aktif lagi dong, balik lagi ke pengurusan PBNU dong. Sudah. Setelah cuti ya. Ya. Cuti untuk kepentingan Pemilu 2024. Saya sekarang Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis NU, tapi sekaligus juga saya Ketua Hubungan Luar Negeri di Muslimat NU. Ya, berarti sudah aktif kembali setelah sempat cuti karena kepentingan politik di Pemilu 2024. Tapi, kita tanya-tanya sedikit ya soal politik kita hari ini, Mbak Yen. Kita tahu Mbak Yen waktu itu kan jelas memberikan dukungannya kepada Ganjar. Setelah pemilu selesai, menurut Mbak Yen bagaimana? Overall, review proses pemilu kita 2024. Kalau dari Ganjar kan mengatakan ada banyak sekali kecurangan, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, bahkan oleh penuasa begitu ya. Mbak Yen melihatnya seperti apa? Ya, sama. Banyak sekali catatan-catatan pelanggaran konstitusi, pembiaran-pembiaran dilakukan, abuse of power-nya memang tak sangat terlihat. Dan kenapa itu bisa terjadi, Mbak Yen, menurut Mbak Yen? Ya, karena, apa namanya ya, ya memang karena ada abuse of power, ada orang-orang yang di kekuasaan melakukan itu, dan masyarakat juga masih permisif membolehkan. Kan sesuatu buruk bisa tetap terjadi kalau memang masyarakatnya membiarkan itu terjadi. Nah, masyarakat terima ya sudah. Apakah yang terjadi di Pebelu 2024 itu akan menjadi potret di pemilihan-pemilihan kontestasi politik berikutnya, apabila ini tidak pernah betul-betul diselesaikan, tidak ada perubahan? Nah, jadi ada sebuah lembaga dunia, The Economist, yang melakukan survei mengenai kondisi semua negara di dunia dan menilai kualitas demokrasi di negara-negara tersebut. Nah, lalu ada kategorisasinya, mana yang demokrasinya sehat, mana yang tidak, mana yang diktator, gitu-gitu. Indonesia itu masuk dalam kategori flawed demokrasi, demokrasi yang cacat. Jadi sudah masuk di kategori itu sekarang. Nah, dari situ-situ sudah terlihat bahwa banyak hal yang harus dikoreksi, harus banyak hal yang secara sistemik harus kita benarkan, dan kita harus terus bersuara. Walaupun menjadi suara yang sendirian, alone voice, walaupun sendirian, tetap harus menyuarakan. Kalau kita menganggap ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, tapi saya melihat sekarang ini masih banyak kok suara-suara yang, suara-suara akal sehat, yang terus berusaha mengedukasi publik, tentang pentingnya untuk menjaga kewarasan kita dalam perpolitik. Tentang pentingnya untuk kita tidak permisif membiarkan ketika terjadi penyelewangan-penyelewangan kekuasaan. Hanya untuk kepentingan segelintir orang yang sedang berkuasa. Itu tidak boleh, karena rakyat akan jadi korban pada akhirnya. Nah, jadi itu harus terus disuarakan. Nah, itu untuk, itu kan panjang, itu jangka panjang, dan harus selalu kita lakukan. Nah, masalah kedepan akan seperti apa? Ya, tergantung kemampuan kita, bukan kemampuan kita, tergantung masyarakat kita bisa cukup menyerap ini enggak. Karena kita juga, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu akan terjadi ketika orang-orang belum siap untuk berubah. Nah, saya selalu banyak, saya banyak bicara di mana-mana. Kalian menginginkan pemimpin tidak korupsi? Ya, ya kalau gitu mulai dari diri lu. Diri-diri kalian dulu jangan korupsi juga. Selama kalian masih korupsi dan permisif menerima uang hasil korupsi, ya pasti akan dapatnya pemimpin yang korupsi. Begitu. Nah, jadi ini PR besar, PR besar kita. Gitu. Nah, kalau kita memang nggak, kita juga masih mementingkan KKN, kalau kita dapat posisi kemudian keluarga kita yang kita dahulukan kepentingannya. Ya, jangan kemudian kaget kalau orang-orang di pejabat-pejabatnya juga begitu. Nah, ini menurut saya pelajaran besar yang harus kita benahi sebagai bangsa. Bagaimana ada akuntabilitas, bagaimana ketika pejabat berkuasa, dia betul-betul berjuang semua kebijakannya. Bukan karena ada kepentingan pribadi dan keluarganya, tapi betul-betul itu kepentingan orang banyak. Boleh nggak anak pejabat nyalon? Boleh. Tapi, orang tuanya jangan deket-deket. Dan kalau bisa, jangan lagi menjabat. Sehingga tidak bisa mempengaruhi aparat di bawahnya, instansi-instansi negara di bawahnya untuk memuluskan anaknya. Karena kalau itu yang terjadi, pada akhirnya, dalam jangka panjang, yang akan jadi orang, yang akan sukses, yang akan berkuasa, yang akan punya duit banyak, hanyalah anak-anak pejabat saja. Apa jadinya anak petani? Apa jadinya anak nelayan? Apakah mereka harus, nasibnya, takdirnya harus selalu jadi orang miskin dan orang di bawah, orang pinggiran saja. Nggak boleh itu. Nah, itu yang kita berjuangkan. Kenapa kita perlu demokrasi? Supaya semua orang punya kesempatan yang sama. Bukan anak pejabat yang boleh sukses di negara kita. Semua boleh. Kalau alasannya adalah, Mbak Yen, ya mereka kan punya hak konstitusional, mereka boleh dipilih dan memilih. Sangat boleh. Iya kan? Terus, apa masalahnya ketika misalnya pada hari ini kita melihat sendiri bagaimana dua anak dari Presiden Jokowi, Gibran, sudah menjadi wakil Presiden terpilih. Satunya lagi mungkin akan ikut nih dalam pilkada hari ini. Alasannya kan ya meskipun Bapak saya adalah seorang Presiden, tapi ya Bapak saya mengaku tidak cawe-cawe dan saya punya hak untuk dipilih. Dan rakyat boleh punya hak juga untuk menilai. Ketika dikatakan, diklaim tidak terjadi cawe-cawe, ada cawe-cawe tidak. Dan ternyata ya sangat terlihat gitu ya bahwa ada cawe-cawe. Nah, jadi saling klaim bisa terjadi. Dan apa namanya, buat saya sih begini, pada akhirnya semua orang itu punya rasa kok. Semua rasa. Tapi ada orang yang mematikan rasanya, ada orang yang rasanya tetap hidup. Tapi rata-rata orang nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar. Jadi, kembalikan semua ke hati nurani masing-masing. Bener nggak tindakan seperti itu? Karena yang tadi seperti saya katakan, akan ada dampak jangka panjangnya. Jangka panjangnya hanyalah anak-anak orang kaya yang bisa kaya, anak-anak pejabat yang bisa jadi pejabat. Saya misalnya ya, saya juga keluarga dinasti politik. Ya kan? Tapi saya harus berjuang sendiri sampai sekarang. Bapak saya nggak ada. Apakah nama besar Bapak membuka pintu? Ya, jelas. Membuka pintu. Tapi Bapak saya tidak ada di situ untuk memaksa aparatur negara untuk membantu saya. Gitu. Itu bedanya. Mungkin. Jadi, kalau Bapak saya masih ada, nggak apa-apa bantuin. Asal Bapak saya tidak sedang berkuasa. Gitu. Itu bedanya menurut saya. Distingsinya di sana. Nah, jadi ini moral politik sih ya, masuknya. Etika moral. Kita tahu bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur yang begitu luar biasa, Mbak Yen, soal demokrasi, pluralisme, toleransi. Menurut Mbak Yen, apa yang sehari ini melenceng jauh dari apa yang diperjuangkan Gus Dur? Kalau saya melihat hari ini, negara kita ini hanya ada untuk orang-orang yang kaya saja. Rakyatnya itu tidak terlalu diperhatikan. Pembangunan ekonomi difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tapi tidak pada pemerataan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi kita pesat, tapi didukung oleh komoditas, oleh proyek-proyek padat modal, yang belum tentu akan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, memang pertumbuhan ekonominya selalu tinggi, tetapi yang kaya yang di atas saja, bawahnya enggak. Kalau Gus Dur selalu enggak pernah mau, hanya pertumbuhan ekonomi. Selalu harus ada pemerataan ekonomi. Jadi dua itu harus ada. Enggak bisa orang yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat enggak boleh. Itu satu. Lalu kemudian akuntabilitas dan transparansi enggak ada. Payung hukum juga tidak dirasakan oleh orang-orang kecil. Bagaimana Mbak Yeni melihat ketika ketua MK dikenai sanksi ektik berat, pimpinan KPK juga jadi tersangka bahkan sekarang. Ketua KPU kena kasus asus sila. Itu gambaran akibat apa Mbak kalau bisa ditarik benang merahnya? Karena kita membiarkan hal semacam ini, seolah-olah kita begitu permisif. Karena orang mau sukses secara instan, enggak mau kerja keras. Dan karena kalau kita kaya dan punya uang dan berkuasa, maka banyak jalan terbuka untuk kita. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Harusnya berdasarkan meritokrasi. Orang sekarang mau nikmat sekali naik private jet. Maunya nguing-nguing. Jadi apa ya, lebih banyak fokusnya itu ke hal-hal yang sifatnya superficial. Tapi tidak pada pengembangan diri. Tidak pada karya yang bisa membawa kemajuan untuk masyarakat. Lebih ke arah apa ya, saya mau gagah-gagahan. Saya mau dianggap keren. Saya kalau saya kaya, memang pintu terbuka untuk saya. Saya duduknya pasti paling depan. Nah, tetapi kalau kekayaan dan kekuasaan didapatnya dengan cara yang tidak etis. Itu tidak akan meninggalkan legasi yang baik. Ini dari pengamatan saya. Ikuti bapak saya dan bertemu dengan banyak pemimpin-pemimpin dunia. Dalam hidup pada akhirnya, apa sih yang kita mau ambil? Yang mau kita capai? Kita, sekarang kita hidup mbak. Tiga generasi setelah kita, belum tentu tahu kita pernah hidup. Belum tentu kenal. Ya kan? Siapa? Si Yeni. Tapi begitu dia meninggalkan legasi yang positif. Yang membawa banyak kemajuan untuk dunia, untuk masyarakat. Ada efek positifnya. Dikenal pasti. Tapi, kalau kemudian kita ketika kita menjabat, kita cuma sibuk naik private jet, tidak dikenal. Tiga generasi dari sekarang tidak akan ngomongin kita. Berarti revolusi mental sudah gagal dong yang dicanangkan Pak Jokowi di awal jabatannya? Ya, anda revolusinya mentalnya tambah buruk. Berarti kalau, kira-kira kalau Gus Duru masih ada hari ini, Gus Duru akan bilang apa tentang kondisi Indonesia, Mbak Yen? Aduh, Gus Duru udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa Gus Duru ya. Pasti udah pusing gitu. Ini semua kok, brengsek semua kata Gus Duru. Itu pasti, tangkepin semua aja deh masih gitu. Jangan-jangan gitu Gus Duru. Oke. Berarti kan harusnya kita bisa menitipkan harapan baru kepada pemerintahan baru yang akan datang. Terlepas dari segala catatan buruk mungkin ya, selama proses pemilu itu. Mbak Yen hubungannya gimana sih dengan Pak Prabowo? Biasa aja. Biasa aja? Saya menganggap biasa aja. Saya nggak tahu Pak Prabowo menganggap biasa aja atau nggak gitu kan. Kalaupun saya biasa aja. Karena dari keluarga kita panjang ya secara historis, kakek nenek saya, nenek saya terutama itu tetangganya, kakeknya Pak Prabowo. Tetangga satu pager. Lalu kemudian saya ketemu suami saya juga gara-gara Pak Prabowo. Perjodohan tidak sengaja terjadi gitu. Jadi Pak Prabowo dulu sering berseloroh bahwa beliau besannya Gus Duru gitu ya. Jadi ya buat saya, kalau saya biasa aja. Gitu ya. Meskipun Mbak Yeni pada saat pemilu mendukungnya Pak Ganjar. Iya. Dan saya pamit. Pamit memang. Pamit. Kepala Prabowo. Iya. Setelah pemilu selesai sempat ada kontakan lagi atau mungkin-mungkin tawaran? Ketemu, ketemu. Ketemu? Ketemu di acara Hari Bayangkara. Ya salaman biasa lah. Ada tawaran-tawaran nggak untuk nanti bergabung dalam pemerintah Pak Prabowo? Nggak ada. Jadi menteri misalnya? Nggak, nggak ada. Mau nggak Mbak Yeni kalau ada tawaran? Saya pasti akan sholat istiqoroh dulu. Saya nggak tahu apakah iya atau tidak. Dan sejujurnya akan begitu gitu. Itu karena sebuah hal yang seolah-olah baik, ya menggiurkan, itu ya belum tentu baik loh untuk kita. Jadi saya memang cukup disiplin dalam hal itu. Saya kalau ada tawaran belum tentu saya akan ambil. Kalau saya merasa bahwa tidak membawa kebaikan untuk masyarakat dan membawa kebaikan untuk diri dan keluarga. Kalau mau menitipkan satu poin utama yang harus dilakukan atau Pak Prabowo harus berbeda dari pemerintahan sebelumnya itu poin yang mana? Perhatikan betul nih rakyat kecil. Pak Prabowo ini sudah dari kecil sudah orang mampu, orang pendidikannya juga luar biasa sekali, sudah kenal dunia. Pak Prabowo sudah punya segalanya. Nah, saya berharap betul bahwa Pak Prabowo betul-betul mewakafkan sisa hidupnya untuk betul-betul berjuang bagi rakyat kecil. Melindungi mereka, memberikan mereka perlindungan hukum, keadilan, kestaraan, dan terutama kesejahteraan. Memang kesannya bombastis, tapi itulah esensi memimpin. Esensi memimpin kita, kenapa sih kita butuh memimpin? Kenapa kita memilih seseorang jadi memimpin kita? Memang tugasnya apa sih? Ya tugasnya kan menciptakan negara kita ini membuat sebuah serangkaian kebijakan-kebijakan agar tercipta kesejahteraan di tengah-tengah rakyatnya. Agar rakyatnya merasa aman, merasa nyaman, bisa sekolah gampang, dapat akses ke air bersih mudah, bisa bayar listrik, bisa kalau mau beribadah juga dengan mudah. Terus kemudian kalau tidak ada ketidakadalan di masyarakat, segera langsung ada sanksi, orang dihukum, tidak dibiarkan. Harusnya simpel, tapi implementasinya susah banget itu, Mbak Yen. Justru itu, karena Pak Prabowo orang yang sudah punya segalanya sekarang, di penghujung usianya, kita bantu, kita dorong, dan kita ingatkan bahwa mandat beliau adalah berjuang untuk rakyat kecil. Kalau yang mau diingatkan ke Mas Gibran? Sama, dua-duanya sama. Mereka sekarang sedang menjalani peran sejarah untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya harap mereka betul-betul berjuang untuk rakyatnya. Mas Gibran, Pak Prabowo, saya, pribadi, semua orang, kita ini adalah orang-orang yang punya privilege. Dan karena kita punya privilege, kita punya kelebihan-kelebihan, kemudian-kemudian dalam hidup, maka kita punya kewajiban untuk menolong orang banyak. Itu keyakinan saya pribadi sih. Iya, sepakat. Tadi saya tanya hubungan Bayan dengan Pak Prabowo. Pasti pemirsa, audiens kita pengen tahu juga hubungan Bayan dengan Cik Imin sekarang gimana nih? Biasa aja. Biasa aja ya? Ya, kemarin juga waktu dihaji kan juga sama-sama haji, tapi beda rombongan. Saya beliau haji di DPR, saya undangan kerajaan Saudi. Tapi kan saya ketemu istrinya, anaknya biasa aja. Jadi nggak perlu ditanya-tanya, kan masyarakat masih sukaranya gimana tuh Mbak Yeni dengan Cik Imin? Kalau secara pribadi sih biasa namanya keluarga ya, tapi secara politik memang masih ada ganjelan pasti. Dan itu belum bisa selesai dalam waktu dekat? Belum selesai. Oke deh kalau begitu. Bayan, terakhir mungkin tadi karena saya tanya juga soal apakah sudah ada tawaran menteri, atau kalau misalnya di tawaran menteri mau atau tidak, sudah ada, ini kan mau pilkada, bentar lagi. Ada niat juga nggak buat nyalon, jadi kepala daerah? Nyalon di ini aja, di salon rambut aja. Boleh nggak Mbak saya minta ini, kesempatan ngambil kesempatan ini untuk minta dukungan? Ah, dukungan apa nih? Saya ini sebetulnya sudah jadi presiden Mbak, tapi Presiden Federasi Panjat Tebing Indonesia. Itu titelnya presiden, ketua umumnya ya. Serius nih? Namanya panggilan presiden, ya saya ketua umumnya. Ya, jadi atlet-atlet Panjat Tebing kita akan berlomba di Olimpiade pertama kali dalam sejarah. Dan bulan awal Agustus nanti. Dan ada tumpuan harapan besar sekali ke mereka, karena kemungkinan besar bisa mendapatkan medali. Jadi Indonesia kan selama ini dapat medalinya cuma banyaknya dari bulu tangkis, gitu kan. Terus kemudian ada panahan, ada apa namanya, angkat besi, gitu ya. Nah, kita harapkan dari Panjat Tebing ini bisa mendapatkan, menyumbangkan medali juga. Syukur-syukur bisa mendapatkan medali emas. Amin, amin ya. Pasti butuh doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Pasti, pasti kita doa ya terbaik. Presiden Panjat Tebing, Mbak Yen Wahid ya. Iya betul, nah itu sih paling presiden Panjat Tebing aja deh. Itu di amaratkan siapa Mbak Yen? Dipilih. Dipilih ya. Dipilih, federasinya memilih setiap 4 tahun sekali. Saya baru kepilih kemarin. Pas tengah-tengah kampanye, nah itu kepilih lagi. Oke, oke. Tapi saya belum lupa nih pertanyaan tadi. Minat nggak jadi calon kepala daerah? Nah, sekarang ini mau fokus dulu nih. Ke apa, melaksanakan mandat saya sebagai presiden Panjat Tebing. Untuk mengawal atlet-atlet kita di Olimpiade. Oke. Nah, itu momennya juga mirip-mirip dengan momen-momen pilkada, kan. Oh, jadi lebih memilih itu? Ini mengharumkan nama negara jelas, Mbak. Jadi di dalam, di dunia ini, hanya ada dua kesempatan ketika, apa namanya, bendera merah putih bisa berkibar di kancah internasional dan lagu Indonesia Raya bisa diperdengarkan. Kapan itu? Ketika kepala negara kita bergunjung ke sebuah negara. Ya, misalnya. Dan yang kedua, dalam ajang olahraga. Nggak ada lagi kesempatan yang lain. Nah, ini kan mulia banget nih. Iya. Kalau kita bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris waktu Olimpiade nanti, aduh kece badai kan, pastikan. Amin, iya, iya. Jadi ini lebih penting dari pilkada ya? Buat saya sih iya. Oke. Saat ini ya, saat ini. Bukan berarti pilkada nggak penting, penting. Nanti saya lihat, saya mau dukung siapa, gitu. Oh. Saya warga DKI. Oh, gitu ya? Eh, menarik tuh. Jadi pengen nanya lagi nih. Dukung siapa kira-kira Mbak Yan? Dukung yang... Di pilkada DKI. Kan nama yang mencuat sekarang Anis, ya kan. Terus ada Kaisang, terus ada siapa lagi. Calon dari Kim siapa ya kira-kira ya? Jadinya RKK atau siapa? Yusuf Hamka, Kaisang. Ya, nanti sepik-sepik dulu nanti. Oke deh, kalau begitu. Mbak Yan, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sudah kita ngobrol-ngobrol di podcast yang paling kontroversi. Sukses terus buat Mbak Yan. Terutama dengan role barunya Presiden Panjat Deping. Semoga kita dapat emas. Amin. Amin. Amin yang keras banget ya. Amin, 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 amin. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.